Intro Edisi podcast malam ini masih dengan salah satu seorang pemuda tampan yang jauh disana berbicara melalui sambungan telepon yang akan bercerita tentang keputusannya merantau untuk menjadi seorang konseptor So, selamat datang di Witok, teman ceritamu di hari Sabtu Intro Halo, selamat malam pemuda tampan yang jauh disana gimana kabarnya? kayaknya lama banget ya kita gak pernah bicara panjang lebar so, mungkin kamu harus kenalan dulu katanya kan kalau gak kenal, gak sayang biar disayang sama banyak orang, kenalan dulu ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah diundang dalam programnya kakak Witok, bener ya? hmm, bener sih kak kira-kira kita sudah berapa bulan ya gak ngobrol-ngobrol gak ketemu terakhir kan pas waktu perekrutan karyawan di kampus jurusan kemarin itu ya gak, bener ya? nama saya Donnie Bisono saya asli belitar tah belitar saya lulusan dari salah satu perguruan tinggi swasta di kota Malang dengan jurusan arsitektur terus saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Kalimantan Utara, tepatnya Sanjung Selor sebagai konseptor dalam sebuah perencanaan seperti itu kak wow, berarti kamu sekarang jadi anak rantau ya sebelumnya sudah jadi anak rantau kan, Malang ke belitar dan by the way, aku terakhir-terakhir kemarin sebelum ada covid-19 ini, aku ke belitar kan aku sempat chatting kamu juga karena ya banyak banget teman-teman belitar tapi aku inget kamu, aneh kenapa ingetnya kamu ya? bener-bener ingin tahu belitar itu kayak apa ternyata belitar itu bagus banget, bersih banget karena aku di pusat kotanya ya mungkin ya di Makam Bung Karno itu sih bagus dan penting kalau seandainya kamu pulang ya bisa untuk jalan-jalan ke sana gak tau aku seneng banget aja sih bisa ngobrol sama kamu karena ya udah lama banget gak ngobrol dan sebelumnya makasih Don, kamu udah bersedia buat bercerita-cerita si Witok ya edisi kali ini, jeee seneng deh boleh juga nih kak, kalau misalnya suatu saat kakak mau ada rencana ke belitar bisa kok hubungi saya, nanti kan bisa saya ajak ke jalan-jalan lagi kan belitar kan gak cuma terkenal Makam Bung Karno dari situ aja di belitar kan juga luas gitu loh, contohnya kayak di Candi Penataran, Gunung Kelut, Pantai Selatan pokoknya Angel lah nanti kalau misalnya kakak mau ke belitar dan kamu sekarang udah kerja di sana berarti kamu gak bisa mudik dong, gak bisa pulang ya karena Covid-19 ini terus, apakah kamu tetep bekerja atau lockdown atau gimana dan udah berapa lama kamu kerja di perusahaan ini Don? ya, gimana ya emang sekarang lagi musimnya pandemi kan mau gak mau kita kan harus ngikuti anjuran pemerintah soalnya itu kan juga untuk kebaikan kita sendiri untuk terhindar dari virus Covid-19 ini ya walaupun sebenarnya rasa ingin pulang sih tetep ada rindukan kalau misalnya pas waktu malam takbir di kampung halaman merasakan ramainya kampung halaman yang rame-rame main petasan, main apa-apa dan lain sebagainya seperti itu kak untuk saat ini kak di perusahaan tempat aku bekerja tetep bekerja seperti biasanya tidak ada WFA, lockdown atau gimana tuh gak ada jadi bekerja ya seperti kemarin-kemarin itu sebelum ada Covid-19 ini tapi dengan satu hal tetep menerapkan social distancing seperti kalau berkantor kita harus pakai masker kita harus jaga jarak harus cuci tangan dulu sebelum masuk kantor seperti itu sih kak saya bekerja di perusahaan ini kurang lebihnya sudah 11 bulan dan hampir satu tahunan lah kak wow berarti tetep bekerja secara normal selain anjuran-anjuran yang harus diperlakukan seperti memakai masker, cuci tangan, apakah ada jam kerja yang dikurangin atau gimana karena posisi sekarang aku sih jujur ya di Malang itu kan udah masuk di zona merah waktu bulan Maret itu kerja itu bener-bener udah was-was banget karena kan kita di proyek itu ketemu banyak orang kan dan kita gak tahu siapa yang terkena gitu kan jadi bener-bener was-was dan berharap kayak ya udahlah kita pemberhentian sementara atau gimana intinya aku berharap intinya aku gak kerja dulu dan ternyata bener bisa dibilang lockdown selama dua bulan inilah semoga lah semuanya sehat, dilindungi ya yang bekerja, yang di rumah tetep dilindungi dari virus ini dan kamu bilang akan satu tahun ya pekerja di perusahaan ini proses awalnya dapat dari mana informasi itu dan gimana akhirnya kamu bisa memutuskan untuk merantau dengan tawaran posisi pekerjaan saat ini sebagai konseptor oke kak jadi ceritanya begini kak dulu saya setelah wisuda tanggal 20 April itu saya sempat menganggur selama dua bulan nah selama dua bulan itu saya juga mencari pekerjaan kak mulai dari jobstreet, karir.com ya pokoknya situs-situs pencari kerja yang online seperti itu terus saya lama kok gak ada panggilan sampai dua bulan terus pada tanggal 19 Juni saya dapat informasi ada lowongan di perusahaan Kalimantan Utara ini dari rekan saya teman satu angkatan di jurusan arsitektur dia menginformasikan kalau ada lowongan ini sifatnya segera arjen nah saya dari situ berpikir daripada saya kelamaan stress selama dua bulan di rumah mending saya ambil ajalah pekerjaan ini di Kalimantan juga bisa menambah pengalaman ke depannya seperti itu ya untuk stress graduate yang baru lulus setidaknya harus sabar dululah sabar mencoba melamar kesana kesini itu kan apalagi sekarang kan proses melamar perusahaan kan sudah dipermudah kita cukup akses di internet kita masukin profilnya kita CV, portfolio terus nanti tinggal nunggu panggilan aja berarti cepet banget ya Don kamu cuma dua bulan aja akhirnya kamu kerja dan aku ngerasa sih memang kayaknya laki-laki itu beban moralnya lebih besar daripada seorang wanita ya kalau sudah menyandang gelar sarjana jadi harus cepet-cepet dapat kerjaan nggak kayak aku yang maksudnya aku enjoy aja untuk menikmati masa-masa pengangguranku karena aku berpikirnya dengan masa-masa itu ya memang aku belum dapat waktu yang tepat untuk bekerja jadi aku memanfaatkan waktuku itu untuk menikmati semuanya yang aku suka gitu kan waktu untuk mengembangkan diri gitu kan dan aku setuju banget sama Doni yang bilang kalau proses mencari kerja itu sekarang dipermudah mungkin susahnya adalah saat kita bekerja ya Don ya dan kalau aku sih memang job street itu andalan tapi kita harus smart juga ya Don ya untuk memilah-memilah lawangan pekerjaan aku pakainya di job street instagram sama twitter dan apa sih Don yang membuat kamu yakin gitu loh sama pekerjaan ini apakah memang informasi itu kamu dapatkan dari rekan yang sangat-sangat kamu percayai atau memang sebelumnya informasi yang kamu dapatkan itu jelas jelas dalam artian kamu akan bekerja di PT ini terus kemudian jobdisknya seperti ini dan perihal gaji itu seperti ini apa yang membuat akhirnya kamu itu yakin yaudahlah selain kamu tadi bilang intinya untuk batu loncatan lah daripada nganggur gitu kan sebelum saya memutuskan kesini kan saya harus mencari informasi dulu PT nya PT nya apa namanya apa dimana dari situ saya coba kali-kali informasi mengenai PT ini kan saya ketemu ketemu nah dari situ saatnya saya yakin oh berarti perusahaan ini memang benar-benar pada saat itu itu rekan saya bilang kalau misalnya kamu memang niat beneran besoknya itu kamu akan langsung berangkat pada saat itu saya sudah tekat bulat sih saya langsung mengiyakan setelah itu dari owner perusahaan ini langsung menghubungi saya untuk menginformasikan kalau misalnya benar-benar niat bekerja nanti dua hari lagi berangkat tapi sebelumnya ya seperti itulah kak sebelum kita masuk kerja kan ada wawancara dulu mengenai perihal apa yang harus dikerjakan gajinya seberapa atau fasilitasnya yang di perusahaan seperti apa seperti itu kak berarti memang sebelum kamu memutuskan kamu mencari informasi lebih dalam tentang perusahaan itu ya benar banget itu kunci sih supaya enggak salah ya dalam melangkah gitu karena posisinya jauh juga dan walaupun itu informasi kita dapatkan dari orang terdekat ya terpercaya tapi bisa jadi nanti enggak sesuai ekspektasi kita gitu kan terus wawancaranya itu berarti by online dong ya betul jadi jadi istilahnya kalau orang jawab bilang itu enggak bisa gusuh seperti itu betul betul banget quotesnya orang Jawa yuk digarisbawai sebelum kita memutuskan untuk merantau kita harus tahu jelas walaupun kita mendapatkan informasi itu dari orang terpercaya gitu ya nah sekarang inti dari pekerjaan kamu itu seperti apa ya jadi inti dari pekerjaan saya disini karena posisi saya disini sebagai konseptor jadi kurang lebihnya pekerjaan yang saya kerjakan disini itu seperti tugas-tugas kuliah kemarin Kak jadi kayak di SPA seperti itu dalam mencanakan sebuah proyek kan kita harus tahu data dulu seperti itu data-data itu kita kumpulkan seperti regulasi yang berlaku terus fungsi dari bangunan itu kita menentukan besaran ruang hubungan ruang terus konsep apa yang kita terapkan dalam sebuah proyek seperti itu kalau disini jadi kurang lebihnya kayak mengulang dari tugas kuliah seti dulu di SPA berarti emang ilmu yang kamu dapatkan itu kamu terapkan maksimal ya di profesimu sekarang dan untungnya SPA ini kan jadi mata kuliah inti kita jadi ya paham lah ya walaupun mungkin beda karena dulu kita di kuliah kita cuman apa ya kayak proyek bayangan lah kalau sekarang tuh udah drill proyek yang harus dilandasi tanggung jawab gitu ya kalau mau mengkonsep gitu kan dan proyek apa yang biasa kamu kerjakan di perusahaanmu itu Don ya jadi kalau dulu kita pas waktu kuliah kita kan bebas menerapkan dari imajinasi imajinasi kita ke dalam sebuah perancangan cuma bedanya kalau kita pada saat bekerja itu ada batas-batasannya tidak semuanya semua yang terpikirkan dalam imajinasinya itu bisa diterapkan dalam sebuah proses dalam sebuah perencanaan seperti itu kalau proyek yang sering saya tangani selama saya bekerja di perusahaan ini itu rata-rata proyek dari pemerintahan kayak misalnya itu perencanaan pada setria perencanaan bangunan gedung bangunan publik untuk pelayanan seperti itu terus ada juga bangunan pelengkap kalau misalnya itu ada musola masjid atau kantor pengelola seperti itu terus kesulitan apa yang pernah kamu alami dan gimana kamu untuk mengatasi kesulitan itu kalau kesulitannya itu relatif ya kak jadi tergantung apa yang kita kerjakan misalnya dalam sebuah perencanaan itu sudah ditentukan budgetnya sekian sekian nah dari situ kadang saya agak kesulitan menyesuaikan anggaran dengan desain yang akan direncanakan seperti itu kalau untuk mengatasi kesulitannya yang sering saya alami itu kadang saya lebih sering berkoordinasi sama tim ahlinya karena dalam sebuah perencanaan proyek apalagi di pemerintahan itu pasti ada tim ahlinya ikut serta dalam perencanaan tersebut sudah kamu jelaskan seperti itu pekerjaanmu yang aku menyimpulkan ilmu murnimu di S1 architecture berarti kamu gunakan secara pure gitu ya kamu terapkan secara maksimal disitu dan kamu pun sudah mengerti untuk penyelesaian masalahnya kamu konsultasi atau berdiskusi dengan tenaga ahli ya kan karena bener memang di proyek besar pasti ada tenaga ahlinya gitu kan nah ini dapat nih apa namanya teamworknya dapat disini kan anda harus diskusi dengan tenaga ahli juga gitu untuk mencapai apa ya solusi yang terbaik gitu kan oke sudah jelas sekarang gambarannya kayak gitu terus sebelum kita mengakhiri perbincangan ini Don seperti teman-teman yang bercerita di we talk ini aku selalu minta kata-kata semangat yang bisa kamu sampaikan ke teman-teman sesama sarjana arsitektur yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan untuk teman-teman arsitek yang saat ini masih mencari kerja jangan patah semangat terus mencoba dan mencoba kalaupun ditolak di satu perusahaan kita kan bisa mencoba perusahaan yang lain dan jangan lupa berdoa karena percayalah Tuhan pasti memberikan suatu hal yang terbaik bagi umatnya oke oke sip mantap karena setiap orang punya waktu masing-masing ya Don oke makasih sudah mau bercerita di we talk sampai jumpa di cerita selanjutnya bye bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih